Intro Danau Toba menuju pariwisata internasional Selayang pandang super prioritas pelayanan kementerian perhubungan Pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Jokowi Yang mencanangkan kawasan Danau Toba menjadi salah satu kawasan super prioritas pariwisata nasional Tentulah punya daya tarik tersendiri Bagaimana pembangunan sarana dan prasarana menjawab tantangan dari Pencanangan pemerintah pusat di kawasan danau yang diapit 7 kabupaten di Sumatera Utara tersebut Berikut selayang pandangnya Masih segar dalam benak kita bahwa kasus kecelakaan tenggelamnya kapal Sebagai transportasi di Danau Toba menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pengunjung Khususnya wisatawan lokal maupun manca negara Efeknya pun memunculkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat pengunjung Hingga nyaris mengurungkan niat untuk berwisata menikmati indahnya alam Yang berjuluk kepingan surga tersebut Belakangan kecelakaan KM Sinar Bangun yang diperkirakan menelan korban ratusan jiwa Seperti menjadi pelengkap penderita dalam menyumbangkan muramnya perwajahan di kawasan pariwisata tersebut Bahkan kekhawatiran masyarakat memuncap Hingga memunculkan stigma miring terhadap tahap profesionalnya pengelola sarana dan prasarana Yang adalah dinas maupun kementerian perhubungan Namun akhir-akhir ini stigma miring itu mulai tergerus Seiring dengan gencar dan giatnya pihak kementerian perhubungan Membangun sarana dan prasarana transportasi Tak sedikit puluhan hingga ratusan miliar digelontorkan untuk menangani masalah klasik tersebut Untuk menunjang sektor wisata internasional Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai instansi Baik pemerintah maupun swasta dalam mewujudkan pelabuhan bertaraf internasional Realnya pihak kementerian perhubungan melaksanakan pembangunan dermaga Simanindu Yang terletak di kecamatan Simanindu Kabupaten Samosir Menariknya pun pembangunan itu bukan lagi cuma bermuara kepada keselamatan sarana transportasi saja Di sisi lain gencarnya pembangunan sarana menuju pariwisata internasional di Danau Toba disambut antusias masyarakat sekitar Salah satunya adalah J. Turnip Warga yang langsung bersentuhan dengan pembangunan fasilitas itu pun memberikan sumbangsi pemikiran Menurutnya pembangunan fisik sarana transportasi juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan secara online Misalnya pembelian tiket melalui online, pemberitahuan jadwal penyebrangan secara online Dengan melayanan lewat media cyber itu masyarakat sekitar maupun pengunjung akan lebih dimudahkan Sehingga tidak lagi tampak kantrian berjam-jam seperti sekarang ini Diharapkan Kemenhub mengapresiasi harapan warga ini Namun telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penumpang Yang mengarah kepada kenyamanan penumpang dengan kelengkapan ruang tunggu, ruang kesehatan, busola, tempat penempungan limbah, lampu dermaga, dan pembukaan jalan untuk akses keluar masuk pelabuhan Menurut Sugiharjo selaku Balibang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Simanindo Ia mengatakan saat ini telah dibangun pelabuhan dermaga Simanindo Untuk pembangunan itu digelontorkan anggaran melalui APBN tahun 2020 senilai 25,63 miliar Pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Sumatera Indah Indonesia Yang pembangunannya di awal Februari 2021 ini telah mencapai tahapan akhir Sugiharjo juga menambahkan pembangunan tersebut untuk pencapaian jalan win-win solution Mengatasi dan menanggulangi persoalan sarana dan prasarana lalu lintas di Danau Toba Yang beberapa tahun belakangan ini diwarnai kecelakaan Bahkan lanjutnya tak hanya pembangunan fisik dilakukan Dalam menunjang keselamatan transportasi lalu lintas di Danau Toba Diatur dan disepakati regulasi terhadap pengelola sarana transportasi Baik swasta maupun instansi pemerintah Seperti pemerintah kabupaten maupun provinsi Untuk beroperasi di Danau Toba Kapal-kapal milik pemerintah daerah maupun swasta akan diterapkan standarisasi Untuk keselamatan penumpang dan kenyamanan bagi pengunjung wisata Dia juga menambahkan Semua pembangunan yang dilakukan dengan harapan agar kecelakaan lalu lintas air Atau tenggelamnya kapal yang belakangan ini menjadi Dimomok bagi masyarakat maupun pengunjung di daerah pariwisata tersebut dapat terkikis Senada dengan itu Insinyur Ferdinandu Simbolon Selaku site manager PT Sumatera Indah Indonesia Yang melaksanakan pekerjaan pembangunan dermagasi Manindo mengatakan Terus berupaya melaksanakan menyelesaikan pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja Sehingga apa yang diharapkan pihak kementerian perhubungan berjalan dengan mulus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!